Dari manajer perwakilan dari organisasi kemasyarakatan, lebih sekalian hadirin kami matumulasi kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberi sama kita semua, karena ini pasar penampilan. Sudah menjadi atribut wajib, karena saat ini masker ini sudah memberi pakaian, kalau sanakan ada yang... Sama masker masker ini kepada masker. 20 kota, salah satunya kemarin di Semarang, yang sebelum kami kembaliin bisa... Kita sebagai, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bentuk-bentuk jihad yang kita lakukan selama ini sudah jelas, konkret jihadnya itu. Jihad membantu masyarakat. Baik masyarakat yang terdampak kurus corona, terdampak banjir, kebakaran, dan bencana-bencana yang lain. Dan juga membantu masyarakat, mengedukasi masyarakat terkait dengan pandemi burus corona. Menyimpan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini juga bagian dari jihad. Kalau mereka mengajak khayalal jihad itu, kita maknai seperti itu. Tidak ada, om ini, negara aman. Mau bilang, mau ngajak perang itu perang dengan siapa? Perang dengan siapa? Tidak ada. Perang itu dengan kebatilan yang ada, perang dengan musuh-musuh kemanusiaan yang ada di Indonesia ini. Itu yang kita tanggap. Sebelum Indonesia Merdeka itu sudah melakukan upaya-upaya jihad. Kalau mereka baru mengajak jihad hari ini, kita 11 tahun sebelum Indonesia Merdeka sudah jihad, Pak. Sudah jihad. Jihad waktu itu dengan pendajah. Pendajah sudah tidak ada. Kita berjihad melawan musuh-musuh kemanusiaan. Kita siap membantu pemerintah. Kalau urusan NKRI karena amanah gerakan mudah, ansurkan dua. Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan menjaga akhidaan sunawal jemaah anaknya. Kalau pemerintah membutuhkan, kita selalu siap. Untuk NKRI apa yang kita jelaskan. Jangan lupa subscribe ya!